Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran ketiga Ibu harapkan kalian sehat, semangat, dan bahagia Sebelum memasuki pembelajaran ketiga Ibu ulang sebentar Di pembelajaran kesatu kita belajar tentang rangka Pembelajaran kedua kita belajar mengenai tulang Dan di pembelajaran ketiga yang akan kita pelajari mengenai sendi Di pembelajaran pertama itu dikatakan bahwa rangka manusia merupakan alat gerak pasif Karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian Kalau sudah siap belajar silahkan kalian buka buku besarnya halaman 5 Di sana disampaikan Sendi itu adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang Ada 5 macam sendi Yang pertama adalah sendi putar Apa itu sendi putar? Sendi putar adalah sendi yang dapat digerakkan memutar Contohnya apa? Contohnya pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak Nah yang kedua adalah sendi peluru Nah sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan ke segala arah Contohnya adalah antara tulang panggul dan tulang paha Yang ketiga adalah sendi pelana Nah sendi pelana ini dapat digerakkan ke dua arah Contohnya tulang telapak tangan dan tulang ibu jari Yang keempat adalah sendi engsel Sendi engsel itu hanya bisa digerakkan ke satu arah Contohnya apa? Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta Nah yang terakhir adalah sendi geser Sendi yang hanya dapat menggeser Contohnya adalah tulang-tulang pergelangan kaki Semoga sendi kalian bisa memahaminya Setelah kita belajar sendi kita masuk ke otot Nah otot adalah alat gerak aktif Karena dapat digerakkan dan dapat menggerakkan tulang Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memenek, dan mengeras Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik Sehingga kita dapat bergerak Kalian bisa melihat para binaragawan ya Di mana ototnya itu bisa membesar, memenek, dan mengeras Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami Terima kasih atas perhatiannya Kita tutup dengan ucapan hamdalah Alhamdulillah bi'alamin Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya